Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nadisa dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan, saya Fermi Ramani dari Ambalan Budi Otomo dan ERA Kartini Pangkalan SMA Negeri Nampardobogo Di sini saya selaku Ketua Panitia Kegiatan Kenaikan Tingkat Bantara dan Laksana Untuk total kegiatan, untuk total peserta kegiatan adalah 21 orang Terdiri dari 9 anggota dari kelas 11 dan 12 anggota dari kelas 10 Pada kenaikan tingkat ini dilaksanakan pada 2 hari 2 hari 1 malam Yaitu tepatnya pada tanggal 12 Januari 2024 Hingga 13 Januari 2024 Kian, Teporan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan, saya mengawati ranting Sebagai Ketua Dewan Keja Ranting Periode 2024-2024 Terkenalkan, Mbak Serena Suwati Hapsanya seperti Sebagai raku Ketua Dewan Keja Ranting Periode 2024-2014 Pesan dan kesan Perasaan saya menjadi Ketua Dewan Keja yang baru Sangat membuat saya termotivasi untuk menjadi lebih berkembang ke depannya Untuk menjadi improvement lagi Jadi diri saya yang lebih baik Kalau untuk saya sendiri Ketua pesan saya Saya sangat senang juga Karena terpilih Dan saya menjadi terkotivasi untuk membuat lebih meningkatkan bidresan Harapan kami untuk Dewan Keja Ranting Bogor Tengah Periode yang dipimpin oleh kami Semoga kami bisa mengembalikan Masa kemasan Bogor Tengah Yang telah menurun Dan juga kembali menjagakan kembang Dari kami Cukup Sian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukat Perkenalkan nama saya Dimas Jawan Selaku Jabatan Pradana Putra Akatan 2022-2023 Perkenalkan nama saya Saskia Derandia Saya selaku Pradana Putri Dari Ambalan Ampik Radai Menilaini Raja Permas Masa bakti 2022-2023 Jadi kami berdua disini Sudah sedikit mengulas ya Kak Tentang musyawarah penegak Yang baru kami laksanakan Pada hari minggu 14 Januari 2024 Jadi kegiatan ini adalah Salah satu forum tertinggi Dari Ambalan kami Yaitu musyawarah Dimana didalamnya ada Sidang pleno 1, 2, dan 3 Dan ada juga pemilihan struktur Dewan Ambalan yang baru Dan juga pemilihan Pradana baru Masa bakti 2023-2024 Untuk kegiatan tersebut Dihadiri oleh 62 peserta Itu belum termasuk dengan punah ya Kak Kuntus Pernasat sendiri Ada kurang lebih 15 Dan terkhusus untuk Pradana Putri Ambalan Radai Menilainya Raja Permas yang baru Kami harap Dapat lebih baik Dan berkembang lagi Dari angkatan kami Dan juga kami harap Procure-procure yang belum terjalan Sampai saat ini Bisa dilaksanakan di tahun ini Dan juga beberapa waktu ke depan Saya harap semoga Bisa langsung Mengaplikasikannya Di kehidupan Ambalan sehari-hari Harapan saya sama Dan harapan terwisat dari saya Yaitu Semoga masih dapat terjalan Semangat untuk Dewan Ambalan yang baru Dan jangan lupa Terus tingkatkan komunikasi Koordinasinya Dan konfirmasi kepada Sama-sesama Dewan Ambalan Dan juga Para pernanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Halo semuanya Perkenalkan nama saya Mikkel Putra Saya merupakan Pradana Masa Bakti 2023-2024 Dan ada di sini Dan di sini Tentunya saya senang sekali Terpilih menjadi pradana Dan saya sangat senang Apabila teman-teman saya Mempercayakan Jabatan tersebut kepada saya Dan tentunya Kami sendiri Masih butuh support Dan bantuan dari Teman-teman sekalian Lalu harapan yang Yang kami sampaikan Saat kami menjaga Semoga segala sesuatu Yang kami laksanakan Berjalan dengan Dan juga Sesuai dengan Izin yang diberikan Dan juga Segala program kerja Yang terjalan Sesuai dengan Apa yang diharapkan Para Ambala Yang ada di teman-teman Cukup Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita Besar Di posisi yang cukup prestis Alhamdulillah Hari ini kita Berbuka Apat-apat yang pernah Warcak Kota Pokor Di 24 Yang diselenggarakan Di Perteks Mampungda Dan juga Bikana Kota Pokor Akan dimahas Beberapa hal Yang pertama Itu akan ada Evaluasi Perjalanan Di 23 Dan juga Rekat-Rekatnya Di 24 Tadi saya Menyampaikan Dalam Pembukaan Bahwa Di 24 Ini Situasinya Mungkin Agak unik Sudah kita ketahui bersama Bahwa Negara kita Sudah menelenggarakan Pemburu Sehingga Ada beberapa prioritas Yang Tadinya Mungkin kita Pikir Masih bisa dilaksanakan Di tahun 2024 Ternyata Harus menyesuaikan Dengan kondisi Dimana Langsung terakhir itu Akan menjadi Dalam beberapa Hapan Mudah-mudahan Hal ini Tidak juga Menjurutkan Tidak mengurangi Semangat Dari Dekan-dekan Di Kuas Kota Pokor Untuk terus Menyampaikan Perkibusi Berkibah Untuk Kekajuan Dan juga Untuk Kehematan Atau prestasi Dari Kekajuan Untuk Menyus Di dalam Dua Kekajuan Ini Di Sejahat Di Jawa Lumpara Jadi Itu saja Menyuskan Itu akan Dibidikan Hal-hal yang Dibidikan Dari Kekajuan Dari Saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Itu Etikus Naini Dari Satpimas Polis Tabogor Kota Ditugaskan Duga Sebagai Konselor Di Polis Tabogor Kota Ini Salam Pramuka Baik Kegiatan Konselor Ini Selain Kita Menerima Apa Permasalahan Yang Ada Di Anggota Baik Dari Yang Operasional Maupun Yang Staff Pembinaan Kita Juga Menerima Konseling Tentang Sebelum Nikah Atau Pranikah Ataupun Konseling Permasalahan Dalam Rumah Tangga Ataupun Juga Konseling Tentang Pelaksanaan Tugas Yang Mana Saat Ini Memang Sedang Padat Padat Tugas Di Kepolisian Ini Seperti Operasi Mantap Brata Yang Memang Sudah Dimulai Dari Bulan Juni Tahun 2022 Sampai Nanti Puncaknya Tanggal 14 Februari 2024 Harapan Terdapat Untuk Pergiatan Ini Apa Ya Baik Harapan Kita Supaya Masyarakat Cukup Mengetahui Bahwa Tugas Kepolisian Itu Tidak Hanya Mengatur Lalu Lintas Bindu Ke Sekolah Penangkapan Baik Dari Kriminal Ataupun Pelaku Pengedar Atau Pengguna Narkoba Juga Preventive Dari Saat Samata Melaksanakan Patroli Ada Juga Dari Fungsi Pembinaan Itu Sumber Daya Manusia Atau SDM Melaksanakan Conseling Untuk Anggota Yang Memerlukan Conseling Ke Kita Baik Semoga Titi Pramuka Tambah Sukses Dan Bisa Menyebarkan Tentang Kebaikan Juga Bisa Menginformasikan Kepada Masyarakat Bahwa Tugas Kepolisian Tidak Hanya Yang Tugas Pokoknya Saja Hibauan kami Sekali Lagi Melalui Tibi Pramuka Ini Masyarakat Apalagi Anak Muda Tidak Menggunakan Kenal Pot Brong Juga Tidak Melakukan Tauran Baik Itu Di Sekolah Ataupun Di Lingkungan Supaya Semuanya Keamanan Ketetibaan Itu Bisa Tercipta Karena Harkam Timmas Melih Kita Semua Terima Kasih TV Pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Oke Teman-teman TV Pramuka Cukup Sampai Disini Salam Pramuka Kali Ini Saya Radisa Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Pramuka Puh Puh Lahjam Kobe rocket Puh 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 Terima kasih.